Kita menuju di formasi pertama tribuner selebgram Medina Zain kembali menjalani persidangan atas laporan dari Uji Flaudia dan Marisa Ija. Setelah menjalani sidang dengan agenda membacaan nota pembelaan atau Bledoy, istri Luqman Ashari itu diketahui jatuh pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit. Kondisi tersebut dialami Medina Zain sesaat ketika akan naik ke mobil tahanan. Medina Zain menuju mobil tahanan dengan didampingi oleh sang suami Luqman Ashari sekaligus kuasa hukumnya. Awalnya ketika berjalan menuju mobil tahanan, Medina Zain masih bisa menjawab pertanyaan para wartawan. Tampak Luqman Ashari mencoba menguatkan Medina Zain dengan memegang bahunya. Akan tetapi ketika sudah berada di depan mobil tahanan, Medina Zain tiba-tiba ambruk dan tak sadarkan diri. Setelah dipopong, Medina Zain berhasil dinaikkan ke mobil tahanan. Luqman Ashari kemudian mengatakan bahwa mereka akan ke rumah sakit. Sementara itu, saat membacakan nota pembelaan atau Bledoy, diketahui Medina menangis. Dalam Bledoy tersebut, ia mengucapkan permintaan maafnya kepada Uji Flaudia dan Marisa Ija. Selain itu, Medina Zain juga berterima kasih kepada sang suami, Luqman Ashari yang menjadi kuasa hukumnya. Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan penyesalannya di hadapan hakim. Medina juga meminta ampun di hadapan majelis hakim dan berjanji tak akan mengulangi kesalahannya. Ia berjanji akan berusaha menjadi ibu dan istri yang baik dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Setelahnya, Bos Kinkar itu berharap bisa mendapatkan masa pengurangan hukuman karena alasan anak yang masih kecil. Ia merasa tangisan sang anak terus mengganggu mentalnya sebagai seorang ibu. Seperti diketahui, Medina Zain dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik oleh Marisa Ija dan pengancaman oleh Uji Flaudia. Medina Zain kemudian dituntut satu setengah tahun oleh Jaksa Penutut Umum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!